Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepoan Budi Raharjo Kali ini kita akan membahas tentang mengukur penggunaan listrik untuk alat-alat elektronik kita Spesifiknya ini kita akan mengukur penggunaan listrik untuk komputer Jadi ceritanya saya dapat mainan baru Mainannya itu adalah power meter Ada beberapa power meter yang saya dapatkan Bendanya bentuknya seperti ini Power meternya itu Ini ada colokannya ke listrik Masukin ke listrik ya colokannya Kemudian di belak sini ada colokannya lagi Jadi yang mau kita ukur adalah listrik yang melalui colokan ini Jadi listrik melalui colokan ini nanti akan kita ukur Gitu ya Nah Menariknya lagi ini nanti pembacaan listriknya akan terlihat di layar LCD disini Di layar LCD disini Gitu ya Nah sekarang sudah terpasang di bawah sana Nanti saya lihatkan di layarnya Di layar saya ini ada kamera yang menangkap Pembacaan dari si Ini ya Jadi konfigurasinya begini Konfigurasinya sekarang Di tempat saya ini ya Lagi terhubung ke komputer Yang mana komputer ini depannya ada stabilizer Gitu ya ada stabilizer Dan ada juga monitor ya Kita lihat tampilan si ini ya Alat ini power meter ini Nah baik Kalau kita lihat di dalam tampilannya itu ya Di situ terlihat Ada angka 9,7 watt gitu ya Jadi begitu Sebenarnya kalau saya cabut semuanya ya Apa ya Stabilizernya Memonitor Harusnya no Ya jadi tidak ada pemakaian Tapi ini begitu stabilizer saya colok Dan monitornya ini saya colok Maka ini ada penggunaan 9 watt Ini komputernya belum nyala ya 9 watt Ya Nah sekarang saya coba Nyalakan komputer saya ya Nanti kita lihat Apa yang terjadi Kita lihat Nyalakan komputer saya Komputer saya ada jauh sini Set Nah dia mulai naik ya 89 93 150 watt 160 watt Jadi komputer Ketika dia dinyalakan Pertama kali dia akan naik ya Ini 168 169 Ya jadi sekitar 160an watt ya Kemudian mulai turun Jadi ketika start komputer itu Membutuhkan Ini komputer saya setidaknya 170 watt lah ya 160 sekian watt 170 watt Kemudian Setelah dia mulai jalan Maka dia Menggunakan sekitar 81 Kemudian ini naik-naik lagi Nah ini biasanya terkait dengan Penggunaan Hard disk Apa lagi ya Di situ ya Di dalam komputer saya ini juga ada GPU Jadi mungkin itu juga Tapi intinya ini Ini sebelum Ini komputer saya agak lama juga Bootingnya Karena saya pakai hard disk Belum pakai SSD Jadi dia ini agak bootingnya Agak lama juga Ya ini begitulah Kalau saya boot ini masih menunggu ya Sekian lama ini belum sampai Kepada konsolnya Komputer saya menggunakan Linux Kebetulan ini adalah Linux Mint Memory di komputer saya ini Hanya 8 8 giga ya Ininya AMD AMD berapa saya lupa nih Jadi ini sekarang dia baru mulai muncul Grafiknya Cinnamon Kalau kita lihat 100 Wattan ya Nah coba Saya masukkan Israiden password saya Maka dia mulai menjalannya Nah jadi ceritanya begini Ini komputer saya Power supply-nya Dia 450 Watt ya Atau 500 Watt Saya lupa gitu ya Jadi itu kalau orang bilang Ada power supply 450 Watt Atau 500 Watt Itu menunjukkan Bahwa power supply-nya Itu Mampu Capable Untuk digunakan Sampai dengan 450 Watt Atau 500 Watt Penggunaan komputernya sendiri Bergantung kepada Situasi di komputernya Jadi kalau kita lihat Dalam contoh kasus ini Penggunaannya Tidak sampai 200 Watt pun Tidak sampai ya Jadi cuma sampai 100 Tadi ya 170 Watt mungkin ya Jadi kalau di dalamnya Saya tambahkan lagi Tambahkan hard disk Tambahkan macam-macam gitu ya Perangkat-perangkat lain Peripheral Saya tambahkan juga Mungkin Di sini ada Apa Ada wifi-nya Ada macam-macam ya Mungkin nambah-nambah sedikit Tapi Tidak jauh beda lah Jadi Ada orang yang takut Pak Saya kalau pakai komputer Ini 500 Watt Nggak bisa 500 Watt di rumah Enggak-enggak Itu Power supply-nya Mampu 500 Watt Tapi komputernya sendiri Penggunaannya Hanya sekitar 170 Watt Pas lagi Start awal-awal ya 150 sampai 170 Watt Ketika dia sudah jalan Maka dia Ini Sudah tenang ya Komputer saya Sekitar 76 atau 77 Watt Jadi sekitar 80 Watt Kalau komputernya Satu ya Ini saya nyalakan Jadi kalau komputernya Dua atau tiga Maka pada saat Yang bersamaan Misalnya listrik mati Listrik mati Kemudian Hidup lagi bersamaan Nah itu memang Nariknya Orang bilang nariknya tuh Gede tuh Karena pada saat Bersamaan tadi 150 150 150 Jadi 450 Total serumah ya Bukan Bukan se-PSU Kebutuhan listrik Daya rumah Tapi nanti Habis itu turun Jadi memang Bagusnya kalau itu ya Dinaik Di hidup ini Satu persatu ya Ini dulu Satu dulu Satu dulu Satu dulu ya Di sequence Supaya tidak semuanya Naik ke atas Jadi kalau listrik mati Kadang-kadang Begitu hidup lagi Kadang-kadang Sikringnya jatuh ya Karena semua pengen Nyedot Atau start Pada saat bersamaan Ada kulkas lah Ada macem-macem ya Ada TV Ada dispenser lah Semuanya Nyedot pada saat yang bersama Tapi kalau sudah jalan Sebetulnya gak besar Ya Jadi ini adalah contoh Dari Pemanfaatan PowerMeter Nanti kita bisa lihat ya Penggunaan yang lain-lain Lucu-lucuannya Yang ini Kedalam Contoh kasus ini PowerMeter ini Sebetulnya bisa kita save Untuk Menyimpan data Sampai seminggu Itu ya Ada ini Dan bisa juga Kita tentukan Harganya ya Per wattmeternya berapa Per wattnya berapa Atau per kilowattnya berapa Sehingga kita bisa tahu Pengeluaran Atau pemakaian Mistrik kita Untuk komputer ini berapa Saya juga Pengen eksperimen ya Dengan charger Handphone ya Nanti Kita buatkan video lagi Tentang charger handphone ya Beberapa charger handphone Kita gunakan Nanti Penggunaannya Berapa ya Yang lebih menarik lagi Sebetulnya Kalau Ininya langsung bisa Kita baca lewat komputer ya Kalau ini kan kita lewat Layar LCD nya Jadi masih dibutuhkan manusia Untuk Melihatnya Kalau pakai Komputer Langsung kita lihat grafiknya Oh lebih menarik lagi Bisa diukur ya Ya ini harusnya disini ada IOT nya ya Udah mulai Nyambung ke Network dan lain sebagainya Kalau enggak terpaksa Saya buatkan Dengan machine learning saya Untuk melihat Ini ya disini Pasang kameranya Ini ada Number recognition Pengenalan tanggal Baik Demikianlah Mainan saya Secara singkat Mainan-mainan Power meter ini Nanti kita main-main lagi Dengan power meter itu ya Baik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menarik Selamat menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik